Pesan Damai Yang pada waktu yang lalu pernah juga menjadi teman bersama berbagi mimbar dalam kotbah natal bersama dengan saya Beliau memberikan pesan ini untuk kita simak dalam bahasa Inggris Sudah tentu pesannya berisikan kooperasi bersama dan kemudian mengingat lagi bahwa kelahiran Kristus di Bethlehem adalah kelahiran di tanah Palestina Di tanah Palestina inilah umat manusia sedang menghadapi suatu masalah di mana terjadi konflik, terjadi juga penindasan dan berbagai hal yang lain Yang menolong kita untuk melihat bagaimana perdamaian diperlukan di tanah Palestina Dan kita sebagai bangsa Indonesia, sebagai umat manusia patut mendoakan agar masyarakat di Palestina boleh juga merasakan damai yang sama Karena Kristus lahir di sana, ia pun menutup dengan harapan akan bersama-sama terus menghadapi segala hal perihal kemanusiaan ini Dengan kooperatif, dengan juga bekerja bersama sebagai bagian dari anak-anak manusia Dan sudah tentu melihat bahwa kelahiran Yesus adalah bagian dari sebuah perhatian kepada kita semua untuk bisa menghadirkan damai Dimanapun saja, tetapi secara khusus di tanah Palestina di mana ia dilahirkan Mari kita membawa damai On behalf of myself and the Palestinian people, Christians and Muslims from the Holy Land Palestine and their leaders I am delighted to extend the warmest congratulations for Christmas and the New Year 2022 On this remarkable occasion, I wish you to renew the strength and success and a true joy of life It's my sincere hope that the friendship and cooperation between us will continue to prosper and thrive in 2022 And therefore use effectively all opportunities and platforms for promoting and enhancing our bilateral cooperation and engagement Hopefully in this abandoning situation, we will have good health and happiness Please accept all of you my renewed assurance of highest consideration and cordial greetings The Jesus who born in Palestine, the Holy Land, always his message Al majdulillahi fil al-a'ali, wa bin nasil masarra, wa alam ardi salam Eidun miladun majid, Merry Christmas and Happy New Year, thank you Demikian yang sudah disampaikan oleh Yang Mulia Duta Besar Suhair Al-Shun Duta Besar Palestina untuk Indonesia Dan mengharapkan kita semua Natal adalah dirayakan oleh semua orang Diperingati semua orang di Palestina Baik yang Kristen maupun yang Muslim Tetapi dalam berbagai keyakinan Dan kita bisa menghadirkan Natal untuk kedamaian dan untuk kebersamaan umat manusia Di mana pesan Natal boleh menjadi pesan yang membuat semua manusia mau memperhatikan manusia yang lainnya Tuhan memberkati kita dalam masa Natal ini Kita terus mendoakan orang-orang di tanah Palestina Agar boleh merasakan damai dengan kekuatan dari Tuhan sendiri Tuhan memberkati Amin